Waktu Indonesia Barat, Polda Metro Jaya memastikan hingga gini sudah ada dua pelapor terkait kasus persekusi pada saat acara Car Free Day minggu lalu. Kedua pelapor itu seorang karyawan pria bernama Steady dan seorang wanita bernama Susi. Kabupaten Humas Polda Metro Jaya, Argo Yuwono mengatakan pelapor atas nama Steady mengaku dihadap beberapa orang saat mengikuti acara Car Free Day. Bahkan sekelompok orang tersebut sempat mengangkat sejumlah uang dan mengibaskannya di depan wajah Steady. Pelapor kedua adalah seorang wanita bernama Susi. Susi melaporkan jika dirinya juga menjadi korban persekusi. Wanita ini juga dikerubungi sekelompok orang karena memakai kaos bertagar dia sibuk kerja. Hingga kini polisi masih mendalami kasus ini guna mencari oknum dugaan tindak persekusi. Kemarin sudah ada laporan ya, laporan dari seorang bapak ya, seorang karyawan Pak Steady namanya, itu melaporkan ke Polda Metro Jaya. Berkaitan dengan kegiatan Car Free Day, dia merasa dihadang oleh beberapa orang ya. Dihadang kemudian dia ada dikipas-kipasi dengan duit, kemudian dia ditanya itu kamu dibayar siapa ya, ini kaos yang buat siapa dan sebagainya. Jadi dia merasakan dia, merasakan tidak nyaman, jadi dia melaporkan ke kepolisian kemarin, itu yang pertama. Yang kedua juga ada ibu-ibu, ibu Susi juga ada. Dia juga datang ya melaporkan ke Polda Metro Jaya, kali yang bersangkutan juga dikadang beberapa orang, kemudian dikata-kata ini macam-macam. Nah tentunya nanti langkah-langkah yang kita ambil, nanti kita akan mengkomunikasikan kepada pelapor, seperti apa sih kejadiannya, apa yang dia alami, nanti kita tulis semuanya, yang dia alami seperti apa, dan ada saksi-saksi yang melihat siapa saja. Nanti kan kita setelah itu baru kita nanti kalau ada pembentukan saksi halim.